Rencana pelantikan pasangan wali kota Makassar terpilih pada pekan ini membuat wali kota terpilih Muhammad Ramdan Pomanto memberikan usulan lokasi pelantikan. Pihaknya menyarankan pelantikan pasangan wali kota terpilih nanti bisa dilakukan di gedung DPRD Makassar. Hal ini diambil setelah mantan wali kota itu menerima petunjuk teknis soal pelantikan. Selain itu gedung DPRD juga dinilai bisa meminimalisir kerumunan orang. Kami mengusulkan, karena yang punya otorisasi pelantikan ini kan provinsi, mengusulkan di DPR kota Makassar termasuk saya kontak tadi kota DPR untuk diusulan saya ini untuk dipersiapkan, siapa tahu hal itu juknis itu dilaksanakan. Nah, khusus mengenai semua masyarakat yang ingin melihat ini, saya kira tidak usah khawatir, karena setelah itu, kalau cuaca memungkinkan, kami akan lanjutkan dengan pidato kerakyatan di atas perahu pinisi, mirip waktu deklarasi. Dan kami akan siaran langsung, baik dengan media live streaming, dan televisi lokal. Pelantikan kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada 26 Februari dengan 11 kabupaten kota. Masing-masing Makassar, Goa, Maros, Pangkep, Baru, Bulukumba, Selayar, Lungu Utara, Lungu Timur, dan Tanah Toraja. Rencananya, pelantikan akan dilakukan di kantor gubernur Sulawesi Selatan. Sementara untuk tahap kedua, pelantikan akan dilakukan pada akhir Maret mendatang. Kepala daerah yang dilantik adalah Kabupaten Toraja Utara.